DPRD Kota Jambi dampingi anggota Komisi 9 DPR RI dalam peninjauan vaksinasi oleh Forum RT Kecamatan Kota Baru Selasa lalu. Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kota Jambi mengapresiasi kegiatan tersebut. Saat ini vaksinasi menjadi sangatlah penting bagi masyarakat khususnya di Kota Jambi. Selain guna meningkatkan imun tubuh, bukti vaksinasi belakang ini juga digunakan sebagai beberapa persyaratan administrasi dan juga masuk ke tempat umum yang telah ditetapkan pemerintah Kota Jambi dengan tujuan menghindari penyebaran COVID-19. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jambi, Fraksi Gerindra Muhammad Yassir, saat ditemui kereporter Ejek TV pada tinjauan vaksinasi di Sekretariat Forum RT Selasa lalu, menanggapi terkait vaksinasi di Kota Jambi, pihak DPRD Kota Jambi sangatlah mengapresiasi kegiatan tersebut. Untuk pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI yang berkolaborasi dengan Forum RT Kejamatan Kota Baru Puja Kesuma Jambi, Dewan mengatakan pelaksanaannya sudah sangat baik dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Yassir juga berkesempatan mendampingi anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra dalam peninjauan vaksinasi. Kami dari DPR dan Kota Jambi sangat mengapresiasi kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di RT 49 yang bekerjasama dengan Tujut Kusuma, Provinsi Jambi dan Forum RT Kota Baru. Ini adalah hasil koordinasi antara Pak Sah, Pak Sultan Adil Hendra, anggota Komisi 9 DPR RI yang telah memperjuangkan vaksinasi di Kota Jambi khususnya. Kalau dari penilaian kita? Penilaian kami dari DPR Kota Jambi sangat baik, karena dari tadi pagi kita sedang melihat ada panitia yang telah mengatur. Mulai dari pendaftaran, pengisian formulir, dan tensi, dan selanjutnya dilakukan proses penyelitikan vaksin. Ada dua ruangan saya lihat, sangat baik, penilaian sangat baik. Kami sangat mengapresiasi yang penting terhadap panitia pelaksana pada hari ini. Terima kasih telah menonton.